Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya ingin membuat Cara bagaimana Membuat latihan kopi manual Tutorial Cara membuat kopi manual Ayo kita simak baik-baik Sekikdo Saya disini menyediakan Berbagai alat-alat Dan bahan-bahan untuk membuat Cara tutorial Latihan manual Walaupun saya tidak bekerja di kafe lagi Saya bekerja di hotel Saya masih ingat cara membuat kopi Latihan Tapi kalau di kafe memperkan otomatis Kalau disini saya ingin membuat Cara Dengan kreasi saya sendiri yaitu manual Alat-alat dan bahan-bahan Punya saya sendiri di rumah Dan bahan-bahannya Ada berbagai bahan Seperti Seperti Pempres Untuk Membuat kopinya Dengan cara dipres Dan Ini ada Apa ya Ini namanya Milk Mook Buat Menyimpan Sisaan susu Dan ini ada Gelas Gelas buat Nanti bikin Latat art Dan ini ada Alat Seperti Foam Seperti buat Steamer Namanya Milk Froder Dan disini ada Kopi Saya makanya kopinya kopi kapal api Karena kapal api itu Jenis kopinya Kepaduan antara Robusta Sama Arabica Sama disini saya akan Menyediakan Ini namanya Buat Ngebentuk Latat artnya itu Milk Jack Saya juga disini Ada Apa ya Ada Ada Bubuk Gerinti Hot Gerinti Latte Tapi saya ingin Membuat Dua jenis Yaitu Gerinti Latte Sama Hot Coffee Latte Yang terakhir Ini adalah Bahan-bahannya Yang terakhir Adalah Susu Merak Diamond Mix Ya teman-teman Kalau ingin Membuat Manual Atau Membuat Latat art Otomatis Silahkan Menggunakan Susunya Yang merk Diamond Disarankan Karena Diamond Itu Tekstus Susunya Lebih Bagus Ketimbang Merk lain Supaya Membentuk Supaya Sepurna Saya Menggunakan Diamond Full Cream Di toko-toko Sembaku Juga ada Teman-teman Disformatik Ada Yang penting Merkanya Diamond Ya teman-teman Jangan Merk lain Karena Diamond Itu Merk yang terbagus Yang terkenal Kita Simak Baik-baik Cara Membuatnya Pertama-tama Kita Buat Embro Kopinya Dulu Teman-teman Saya pakai Kopi Kapak api Karena Kapak api Kopinya Bagus Saya kenal Ke Indonesia Zaman Terakhir Ini Ada Senok Teh Yang Wot Kopi Wot Takar Kopinya Saya Menggunakan Kopi Kapak api Dengan Takaran 1 sendok Setengah 2 sendok Teh Kecil Dimasukin Kedalam Alat Frame Press Woti Press Satu sendok 2 sendok Makan Saya Menggunakan 2 sendok Makan Teh Bukan Makan Teh 2 sendok Teh Kecil Selepas itu Teman-teman Kita Dikasih Air Kurang lebih 100 Milliliter Menggunakan Kelas Kecil Yang Ada Takar Nya Yang Takar Milliliter Mas Dalam Pen Press Sampai Tercampur Dengan Kopinya Pakai Air Panas Panas 60 Derajat Celcius Teman-teman Ini ada Air Panas Dengan 100 Milliliter Mari kita Campur Kopinya Kemudian Dikocok Dari atas Kebawah Dari bawah Keatas Cara Pakai Alat Frank Press Dikocok Selama 3 menit Teman-teman Atas Atas Pocok Pelan-pelan 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 Teman-teman Pelan-pelan Adar Nbooks U U selamat menikmati 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 Hai ini diangkat 29,9 kita diangkat nodol dengan cara didingat didinginan dulu sambil kita nunggu teman-teman jangan lupa untuk membuat di rumah ya caranya nyampang loh tinggal beli aja peralatannya bahan-bahannya tadi kalau udah tahu pengen aja kepada saya Insyaallah saya ingin membantunya dengan sampai bisa alatnya didinginkan dulu ya didinginkan dulu di dalam es batu sampai suhunya 0 derajat celcius atau enggak 1 derajat celcius supaya nanti di dalam pancinnya saya bertambah selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman lihat ini ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman suhu demometernya diangkat nol ya masih diangkat 2 ya teman-teman udah diangkat nol kemudian kita tempelung ke dalam susu yang direpus nanti diangkat 60 derajat celcius ya teman-teman karena panasan susu itu harus diangkat 60 derajat celcius karena apa karena nanti hasilnya akan sempurna dan bagus ketika membuat latihatnya diketika kopi tercampur dengan susu membentuk latihat oleh karena itu suhunya susunya sepanas-panasnya 60 derajat celcius ya ini cara manual teman-teman kalau teman-teman di rumah punya alat otomatis kopi mesin kopi ya pakai mesin kopi posisi tidak punya karena itu saya ingin membuat latihat dengan cara manual ya 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 mari kita cukupin cari kita ke bawah supaya petanda dipaksa ke bawah ini nah susunya udah mulai panas bisa matikan dulu cukup kita angkat melijaknya dari panci ke depan saya tadi teman-teman panas ini kalau manual catra teman-teman betul kesabaran khusus ya sudah sudah selesai ini merepus susunya di angka 60 derajat celcius kemudian kita steam susu itu menggunakan ini dia brick floater kemudian di angka pindah sembarangan teman-teman pindah sembarangan BTS tekan susu itu harus dengan cara praktik ya kita nyalakan dan membentuknya itu dari perperat ini perperat ini teman-teman ke dalam ujung atas susu untuk proses nit-stressing dengan cara menyatukan antara udara dengan uap yang ada dalam susu ini sudah nyala, kita steam susunya dengan cara pakai nit-folder pampuan teman-teman, lihat dari atas dulu dengan nit-stressing dengan ukuran miring ya teman-teman dengan miring, biasanya bagus, berudah kita membawain dengan cara menyatukan uap dengan air susunya itu didapatkan proses milik calling, kita itu sampai satu menit ya caranya kita lupakan dulu ke dalam keramik ya bawa keramik kita lupakan dulu sampai sampai burutan-burutan susunya hilang semakin sempurna masuk paru-paru mari kita campurkan jiman tadi susu dalam kopi bismillahirrahmanirrahim halo jadi teman-teman india sini teman-teman masing saya membentuk lovey bukan ya tuh lovey teman-teman tuh berbonduk lovey tingkat lovey tiga tingkat ya teman-teman tuh ya cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh